Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial membeli saham menggunakan automatic order Nah, automatic order ini cocok bagi kalian yang sudah melakukan analisa tapi masih disibukan oleh pekerjaan seperti kantoran lah atau apa yang tidak mengharuskan kalian bisa melihat melihat ini ya, bisa melihat grafik gitu, tidak bisa membuka aplikasi secara terus-menerus seperti itu Oke, kita contoh disini kita ingin membeli saham adi misalnya, berarti kita lakukan dulu, kita klik create new order Pastikan disini kita gunakan buy ya Lalu kita pilih sahamnya, saham adi misalnya Nah, disini ada tiga bagian ya, tiga section dimana pertama adalah valid date, set condition, dan set order Nah, valid date ini apa? Valid date ini adalah sampai kapan gitu kan sampai kapan kondisi kondisi atau perintah ini berlaku gitu maksimal 30 hari ya jadi sebagai contoh disini saya ambil suatu minggu gitu kan sampai jumat berikutnya nah, kondisinya akan terus valid gitu nah, lalu yang kedua ini set condition set condition ini bisa kita analogikan sebagai logikanya gitu kan dimana disini ada last price, ada simbolnya, dan disini adalah harganya nah, disini kita bisa kita baca ya, kita analogikan seperti ini jika last price kurang dari sama dengan harga yang kita tentukan maka akan menjalankan dari set order ini loadnya berapa, dan harganya yang kita incer berapa oke, kita contoh disini kita ingin buy berarti disini kita contohkan beli di harga paling rendah gitu kan misalnya nah, jika harga terakhir disini sampai menyampai 630 misalnya seperti itu 630 nah, sekarang kan adi kan masih di level 635 nah, jadi jika 635 ini menjadi 630 maka dia akan otomatis menjalankan dari set order ini nah, disini kita tentukan berapa load yang ingin kita beli contohnya kita beli 1 saja nah, lalu disini ada order price nah, di order price ini atau harga ini saya lebih lebih enak itu menggunakan rupiah ya tidak menggunakan ini seperti base offer, base bid bid min 1 over plus 1 saya lebih nyaman di memasukkan harganya langsung ya, kita klik saja disini harga sebagai contoh disini saya masukkan saya ingin membeli harga saham adi di harga 600 contohnya seperti ini nah, disini kita dapat saya jelaskan saya jelaskan lagi ya nah, kita ingin membeli saham adi di harga 600 rupiah 600 rupiah ya kita beli di harga 600 rupiah dengan rentang waktu 1 minggu dari sekarang rentang waktu 1 minggu dari sekarang dan dengan kondisi atau logikanya adalah harga terakhir nah, jika harga terakhirnya disini 630 nah disini ada kurang dari dan lebih dari disini kita lebih prefer ke kurang dari dulu ya karena kita mencari harga paling rendah berarti lebih kurang dari sama dengan seperti itu 630 dengan sebanyak 1 load dan juga harga 600 rupiah bila ini sudah nah, maka kita klik saja done nah kalau sudah kita pencet done tadi maka disini akan muncul saham yang kita incar untuk dibeli dengan harga 600 ini ya kondisinya 630 nah, lalu bagaimana setelah ini kita jangan lupa mengaktifkannya dengan cara bagaimana tinggal klik saja ini kan switch switch yang ada disini kita ganti nah, maka perintahnya itu akan terkirim kita pencet detailnya untuk melihat detail nah bahwa validatenya sudah pas ya 1 minggu kondisinya akan dijalankan ketika harga sudah menyentuh di 630 lalu kita incar di harga 600 sebanyak 1 load nah, ya sudah berarti ini sudah benar ya oke oke itu saja teman-teman video berikutnya kita akan membuat automatic sale selamat menikmati selamat menikmati